Intro Aktris cantik bernama lengkap Alicia Rininta Sumo di logo ini hingga kini disibukkan dengan sinetron Takdir Cinta yang kupilih Tak hanya itu, ia juga disibukkan dengan bisnis skincare pribadinya Lantas itu membuat Alicia Rininta memiliki aktivitas yang sangat padat Kebanyakan aktivitasnya pun dilakukan di luar rumah Oleh karena itu, Alicia Rininta harus merawat wajahnya untuk tetap terus glowing alias cerah Namun, Alicia Rininta mengaku tidak mengikuti tren kecantikan yang tengah hits saat ini Misalnya 10 step skincare rutin ala Korea Kalau pemakaian 10 step skincare, saya enggak sih, karena enggak keburu, ungkapnya Lebih lanjut Alicia Rininta menjelaskan bahwa ia lebih fokus untuk merawat kulit tubuhnya Pasalnya kulit di bagian tubuhnya seperti tangan dan kakilah yang lebih cepat taning jika sedang beraktifitas di luar ruangan Saya lebih merawat kulit badan sih, karena saya lebih sering panas-panasan Badan saya yang lebih cepat hitam daripada muka Perawatan kulit yang tidak pernah ia tinggalkan adalah sering mandi Apalagi cuaca seperti sekarang Apalagi cuaca kayak gini, saya lebih sering mandi Jadi saya lebih pakai body wash, body lotion dari pagi sampai malam Gitu aja, jelas pemeran Novia dalam sinetron takdir cinta yang kupilih ini Selain fokus merawat kulit tubuh dengan sering mandi Alicia Rininta juga tidak meninggalkan rutinitas merawat kulit wajahnya Apalagi ia mengaku memiliki kulit kering dan sering mengalami masalah seperti jerawat menjelang masa menstruasi Sama seperti perempuan lainnya, saya pun akan jerawatan menjelang tanggal-tanggal menstruasi Selain itu, kulit saya juga cenderung kering sekali, ungkapnya Mengalami berbagai masalah kulit, Alicia Rininta mengaku ada satu tips yang bisa bantu meredakan hal tersebut Yaitu tidur yang cukup Untuk masalah kulit sehat itu, tipsnya tidur yang cukup Jangan lupa makan yang sehat, tidur yang cukup, terangnya Selain tidur yang cukup, Alicia Rininta juga membagikan pentingnya cuci muka Alicia sendiri mengaku setiap bangun tidur dan setelah beraktifitas di luar ruangan Hal yang pertama kali ia lakukan adalah cuci muka Untuk skincare, saya itu setelah bangun pagi dan beraktifitas di luar Saya langsung mencuci muka pakai face wash, tambahnya Kemudian Alicia Rininta juga membocorkan beberapa rangkaian skincare yang dipakainya setelah cuci muka Cuci muka pakai face wash, lalu pakai toner, serum, ungkap Alicia Sementara untuk masker, seperti sheet mask, Alicia Rininta mengaku jarang menggunakannya Dijadikan pasangan akting Alicia Rininta, Randi Pangalila diduga terlibat cinlok Randi Pangalila bahkan sempat dikabarkan terlibat perselingkuhan dengan Alicia Rininta Namun keduanya nampak tidak bisa bersatu karena berbagai alasan Selain karena Randi Pangalila sudah beristri, keduanya juga memeluk iman yang beda Alicia Rininta menyanyikan salah satu baik lagu yang dipopulerkan Marcel Siahaan Warganet menduga lagu tersebut menyindir Randi Pangalila dan merupakan kode yang merujuk ke sang pacar baru Lirik lagu yang membahas soal iman yang dinyanyikan Alicia Rininta itu dikaitkan netizen dengan Randi Kupas takdir cinta yang kupilih hari ini tanggal 26 Desember tahun 2022 Tentang Novia makan malam bersama keluarga Jeffrey Novia berpamitan ke kedua orang tuanya untuk makan malam bersama keluarga Jeffrey Keluarga Jeffrey sudah datang lebih dulu dan ia merasa tidak enak Pak Arjuna, Bu Astrid dan Jeffrey menyambut kedatangan Novia Pak Arjuna langsung menyinggung soal hakim yang pasti sibuk saat akhir tahun Novia terdiam dan tampak tidak nyaman Jeffrey menyadari bahwa Novia tentu tidak nyaman membicarakan perceraiannya dengan hakim Bu Astrid langsung mengalihkan ke pemesanan menu untuk makan langsung Pak Arjuna mengucap terima kasih karena Novia sudah menyelamatkan Jeffrey dengan mengorbankan nyawanya Itu karena Jeffrey satu-satunya harapan bagi Arjuna dan keluarga Ia pun memberikan hadiah kepada Novia Meski merasa tidak enak, ia tetap menerimanya Novia langsung pamit usai makan dan mendapat hadiah itu Sementara itu, orang tua hakim meminta dirinya untuk memikirkan kembali tentang pernikahannya dengan Tami Hal ini karena Tami sedang hamil dan pernikahan itu tidak akan sah Hakim justru bertanya balik apakah mau anaknya jadi lelaki yang tidak bertanggung jawab Papanya bilang bahwa bila memang itu anaknya hakim, maka ia boleh bertanggung jawab Setelah anak itu lahir, ia harus melakukan tes DNA Intinya papanya tidak setuju hakim menikahi Tami Saat Tami dan hakim, Novia dan Jeffrey memulai hubungan baru yang rumit Sepertinya Joe juga mulai dekat dengan seorang yang baru juga Tapi apakah wanita itu bisa membuat Joe berubah ke arah yang lebih baik Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!